Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa 71. Halo sahabat semua, gimana kabar sahabat-sahabat? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan men-support channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang baru hampir ke channel ini, jangan lupa di-subscribe dan di-tekan tombol loncengnya, oke? Baik, di video kali ini saya akan mereaksin video daripada channelnya Amanda Channel yang berjudul Gatal ingin perang Korea Utara bersiap kirim pasukan ke Rusia bantu Putin. Wow, ini kayaknya sih suatu video yang menarik ya. Oke guys, kita simak saja videonya seperti apa. Let's go. Oke guys, jangan lupa di-subscribe channelnya Amanda Channel, oke? Nah, ini ada kabar mengejutkan dari Korea Utara. Korea Utara, oke. Kita ingin membantu Rusia dan beritahkan bersiap untuk memobilisasi pasukannya. Memobilisasi. Ya seperti itu. Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik. Jadi Korea Utara akan mengirim pasukan katanya ya. Kita impact aja guys videonya, oke? Kita ingin mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina yaitu pada Sabtu tanggal 2 kemarin usut punya usut untuk pasukannya mau dikirim ke Ukraina. Berapa ribu orang beserta bekalnya itu apa belum diinformasikan secara resmi yang jelas. Pihak otoritas Korea Utara memastikan akan mengirim pasukan tentaranya membantu sekutunya terdekatnya itu Rusia. Oke, ternyata Korea Utara itu sekutunya Rusia ya, oke? Seperti kanyaan ketahari, Korea Utara ini sangat mudah perin untuk ke Rusia karena perbatasan langsung dengan Rusia. Nah sebelumnya hanya anggota penting dari partai berkuasa, partai buruh Korea yang diberitahu pada rapat pribadi dan kemudian disebarkan ke seluruh negara. Dikutip dari RFA seperti dilangsir dari FUA. Sumber itu menyatakan bahwa kemarin setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggotanya bahwa sekutu kuat kita Rusia sedang. Berperang hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang hingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap untuk dimobilisasi setiap sana. Seperti itu pernyataan resmi dari petinggi Korea Utara. Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-cerot di kolom komentar. Ternyata Korea Utara mempunyai hutang budi ya kepada Rusia. Oke makanya Korea Utara itu ingin sekali membantu Rusia. Nah Uni Soviet saat itu menempatkan Kim Il-sung kakek dari pemimpin Korea saat ini Kim Jong-un sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 dibawah pemimpin di saat Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin kembali memperat hubungan dengan Pyongyang. Yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat anggota partai tak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Tetapi menurut sumber itu mereka berpikir mengapa pihak otoritas Korea Utara merahasiakan berita tersebut. Nah sumber juga mengatakan bahwasannya anggota partai tentu sudah tahu mengenai berita itu dari kenalan mereka di China. Dua perang telah dimulai tetapi mereka lebih tertarik apa sebab Rusia menginvasi Ukraina. Sumber kedua mengamini informasi bahwa Korea Utara diakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Oke. Maksudnya tentaranya mati sia-sia nanti jangan-jangan. Sumber juga menyebutkan mereka otoritas Korea Utara tak hanya mengatakan Rusia sedang perang. Mereka juga memerintahkan kami untuk bersiap ikut dalam peperangan secepatnya dalam kondisi apapun. Jadi pihak Korea Utara sendiri ya yang mengusulkanlah untuk mengirim pasukan yang bukan permintaan dari Rusia ya. Mereka berharap perang akan pecah dan sistem dijijikan yang kita jalani ini akan berakhir. Kata sumber itu brand. Oke guys jadi pembahasannya seperti itu ya. Menarik bukan? Oke jangan lupa di subscribe channelnya Amanda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.